Oke, satu, dua, tiga, apa? Baik, baik-baik. Selamat pagi, orang-orang. Pelang pergerakan bersyarat pada masa kini, pihak berkuasa sedang memperkihatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan, tempat kerja, dan tempat awam. Ini memaklumkan bahwa Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membentuk penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Halo semua, welcome to Mr. Mark Channel. Jadi, vlog kali ini kami menjelajah di sekitar Kinarut, di Dun, kawasan Dun Kawang. Di mana pada vlog kali ini kami melawat sekitar taman-taman perumahan dan juga sekitar kampung di Kinarut ini. Dan untuk ke-first, kami punya hebahan ini. tadi kami melaksanakan hebahan di Taman Sri Kinarut dan ini kami menuju ke Taman Taman Sri Anak dan juga di hadapan itu Prima, rumah Prima. Kita saksi. Minta mengamalkan norma baharu kehidupan dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut. Sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut ataupun face mask semasa berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Patuhi penjarakan fizikal iaitu menjarakan diri anda dari orang lain sekurang-kurangnya satu meter. Oke guys, masa ini saya dikejutkan oleh satu orang pacik. Dia berteriak dari jauh. Dia bilang Di sana, di sana. Dia bilang. Jadi, saya pun tergambang dan saya penyerahkan setugas tidak mendengar itu kejadian lah. Tapi saya, saya anusia lah walaupun diherdik begitu saya lambai tangan dan saya cakap oke, oke, oke. Jadi, kita tidak mau ada masalah lah dalam pertugasan ini. Jadi, saya ambil positif saja lah. Mungkin dia terganggu sedikit kan. Jadi, kita mohon maaf lah kepada pacis yang mungkin dia ada sedikit terganggu dengan kami punya pertugasan ini. Tapi, kami ini sekarang bertugas demi negara. Jadi, mohon maaf lah. Dan, sekarang ini kami menuju ke Taman Limawan di gerai yang gerai jualan ini untuk melaksanakan bahan. Berikutan dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada masa kini pihak berkuasa sedang mempergiatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan, tempat kerja dan tempat awam. vaksin yang sama. Walau bagaimanapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. dan sabun atau head sanitizer. patuhi penjarakan fizikal yaitu menjarakan diri anda dari orang lain sekurang-kurangnya 1 meter tugas parisan hadapan. Fasa kedua bulan April hingga Ogos 2021. Warga emas berumur 65 tahun ke atas. Individu yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi serta orang kelainan upaya OKU. Fasa ketiga bulan Mei hingga Februari 2022. Kedua, melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.gov.my dan keempat secara manual di klinik kesehatan, hospital dan klinik swasta. selha dingin hal isteri jenis jenis iya oh ini sih, ini seperti begini ini sih yang sakit oh, salah iya urat kelinin urat kemalusan oh anut ya, mau gua urut kalau udah tembok kapol, kok boleh urut ya ya tuh aku aku Mana-mana individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan didenda RM1,000 atau penjara 6 bulan Manapun penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko Oke, kami selesai melaksanakan hebahan di Taman Kinarutria dan destinasi yang seterusnya kami akan ke Kampung Anak Kinarut Di mana kampung dia ini sebelah saja, dia tidak jauh daripada di Taman Perumahan dan kalau kamu tengok ini, ini Kampung Anak, dia sebelah Kinarut Tapi sebenarnya saya risau juga dengan keadaan kawan saya ini, tangan dia itu ada masalah, sakit, jadi dia payah pusing to steering Jadi itulah, susah juga lah kan, kesian juga Oke, kita teruskan Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan vaksin melalui sumber yang sahih dan terkini dari pejabat kesehatan Program vaksinasi ini akan dijalankan di pusat pemberian vaksinasi PPV setempat dan berdekatan dengan anda Oke, selesai kami melaksanakan hebahan di Kampung Anak Jadi sekarang ini kami ke Kampung Somboi, dia kampungnya di seberang Turil Keretapi di sana Dan kami menuju ke Balai Raya, macam Balai Raya di sebelah itu Surau, Kampung Somboi Oke, sama-sama kita saksikan Oleh itu, orang awam dinasihatkan mengimbas kod MySejahtera sebelum masuk ke mana-mana premis Untuk kawasan luar bandar yang tidak mempunyai libutan internet, anda diwajibkan merekod maklumat diri dalam buku daftar masuk premis Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 Sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia Pemudian juga bawa tu, tidak pernah panggil Ingatkan orang tadi, banyak poster Oke, selesai kami melaksanakan hebahan di Kampung Somboi, Kinarut Dan sekarang kami on the way menuju ke Kampung Tengah, Kinarut Di mana kampung ini berdekatan dengan Pekan Lamak, Kinarut Dan sebelah sejati dengan sekolah SK Kinarut Jadi sebenarnya tadi kan dia payah mau pusing tu apa tu Dia payah mau buat pusingan Saya punya pemandu ni sebab Dia punya apa ni, tangan dia tu sakit Jadi dia payah mau pusing tu steering Jadi agak risau juga lah dengan keadaan dia Jadi kita ucap tahniah dan syabas juga lah pada beliau Dia punya komitmen dia ni sangat tinggi Walaupun sakit begitu Dia tetap juga laksanakan tugas Saya tanya juga Bulika ni, kano Apa Apa Memandu aku bilang Tapi dia bilang Tep-tep lah, tidak masalah Kita on saja dia bilang Walaupun sakit-sakit begitu Oke, kita sampai sudah di kampung tengah Dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Pada masa kini Pihak berkuasa sedang mempergiatkan Pemeriksaan Pematuhan SOP Di premis-premis perniagaan Tempat kerja dan tempat awam Melalui talian hotline yang akan dimaklumkan Ketiga Menerusi laman sesawang www.vixincovid.gov.my Ini, ini Sun Sun cara itu Peranggama Belah nampak Semua pun belah nampak Sekolah rendah Sekolah menang Sekolah menang Sekolah menang Sekolah menang Sekolah menang Banyak bandun Banyak bandun Ada hubang Oke, selepas ini Kami menuju ke Tadika Kampung Laut Kinarut Dimana Saya punya Apa Pemandu ini Dia Ada mau berjumpa dengan Satu orang cikgu Di Tadika sana Ini dia Dia punya Tadika ini Oke Satu Dua Tidak Alhamdulillah Selesai tugasan kami Pada hari ini Dan Sebenarnya Saya rasa cukup Rasa cukup Berterima kasih lah Kepada mereka Yang apa Berterima kasih Kepada Jabatan Penderangan Inilah kerja kami Selain memberikan Apa Hebahan Kami juga Mengedarkan Risalah Untuk Semata-mata untuk Memberikan maklumat Yang tepat Kepada Semua Masyarakat Tidak kira lah Daripada Mana pun Oke Dan Kita amat Masyukur Juga lah Kita punya Negara ini Masih lagi Terkawal Walaupun Kita Tenggu Gase itu meningkat Tapi Kita harap Dengan ada Vaksin itu Nanti Dia punya Gase itu akan Menurun Dan kita akan Melalui kehidupan Seperti biasa Oke Selesai vlog kita Pada kali ini Jangan lupa Tekan like and share Mr.Machinal Kita temui Di vlog yang akan datang Peace out Terima kasih